Dorongan dari iman itu yang memberikan kepada kita perintah untuk berbuat baik dalam kehidupan. Mata diminta melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut berkata yang baik. Itu ada nanti ayatnya di Quran. Makanya ngajiknya yang total. Misal mata nih, Quran surah 24, surah Cahaya An-Nur. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kalau imannya dilatih dengan kuat, nanti iman itu punya transmisi gelombang. Masuk lewat fisik, kita dibimbing fisik untuk melihat. Masuk ke mata melihat. Sampaikan, katakan Muhammad SAW kepada setiap insan beriman. Yang ada imannya. Bila iman itu masuk ke dalam mata, maka iman akan menjaga mata supaya melihat yang baik-baik saja. Yang tak layak dilihat, iman akan berkata paling kan. Makanya mata itu punya pandangan standar iman, punya pandangan standar yang bukan beriman. Sehingga nampak bagi kita ukuran. Coba kalau kita beriman itu kan, pakaian itu enggak semuanya bisa dilihat. Pak, bu, enggak semua bisa dilihat. Bagi orang yang tidak beriman, pakaian terhormat itu banyak ragamnya. Aurat terbuka pun mungkin biasa, karena enggak ada iman. Bagi orang beriman, tidak. Imannya mengatakan paling kan, itu dilarang. Ada batas yang harus dilihat. Jadi kalau di tempat lain tertentu misalnya, ada yang mengatakan itu biasa saja. Itu pakaian terhormat untuk mereka. Iya, karena enggak ada imannya. Nah, bagi orang beriman itu standarnya apa? Standar iman. Itu yang menentukan hubungan kita dengan Allah. Makanya ada aturan. Dan ada hikmah di dalamnya. Coba kalau antum lihat tayangan-tayangan misalnya. Lihat gambar di Youtube atau misalnya tayangan dan sebagainya. Ada terbuka aurat. Iman itu pasti otomatis bekerja. Kalau imannya kuat, paling kan. Ada yang di istighfar. Astagfirullah. Paling kan. Dan enggak ada yang terlambat. Enggak ada lisan istighfar matangga berpaling. Astagfirullah. Salah. Wasari'ina ma'fira. Cepat di istighfar. Demikian, masuk ke lisan juga begitu. Itu imannya dulu, sebelum lisannya. Ya, Quran Surah 49, Al-Hujurat, ayat 11-12. Ya ayyuhal ladhina aman. Iman dulu. La yasraqo min koum. Lisan orang beriman itu tidak mudah mencelak. Ini semakin tinggi imannya, semakin baik kosa katanya. Karena isi hatinya baik semua. Nah, kalau sudah menemukan yang baik itu, susah mencari kosa katanya yang kotor. Al-Hasan, cucu Nabi, tahu? Wadi Allah ta'ala anhu. Enggak tahu cucu Nabi. Kalau kenal, mungkin enggak kenal. Tapi enggak tahu itu, enggak mungkin itu. Cucu Nabi. Al-Hasan dan Al-Hussein. Pernah dengar ya? Kami di pesanten itu membuka ruang tunggu, ada dua, kanan dan kiri. Ini pesanten yang sedang kita bangun. Kami berikan namanya dua cucu Nabi, Al-Hasan dan Al-Hussein. Dan setiap tempat ada bangunannya, di situ ada edukasinya. Kenapa dinamakan Al-Hasan? Di situ ada sejarahnya, siapa beliau dan sebagainya. Dan seterusnya. Al-Hasan itu punya anak. Kalau ingin melihat perilaku yang paling mirip dengan Nabi, itu Al-Hasan. Kalau ingin melihat wajah yang paling mirip dengan Rasulullah SAW, itu Al-Hussein. Makanya belajar sejarah. Bagaimana akhlaknya Al-Hasan Ibn Ali bin Abdul Talib radiallahu ta'ala. Belajar sejarah. Itu di antara yang paling dekat dengan Al-Quran, yang lisannya paling lembut. lembut. Masya Allah. Jadi sedang jalan dengan anaknya, di masa fitnah kubra. Itu ada orang cacimaki. Dalam satu riwayat. Awkamawaka. Allahu'ala abdi s-awak. Sedang jalan di cacimaki. Begitu di cacimaki, kan ada satu masa fitnah kubra itu, ada fitnah yang sangat besar. Sampai orang berani mencacimaki, cucunya Nabi SAW. Dan itu terkenal orang soleh. Beliau diam. Anaknya berkata kepada ayahnya, ya abati lima nam terudde. Ayah, kenapa enggak dijawab? Maksudnya enggak diklarifikasi. Bahwa enggak benar demikian. Apa jawabnya? Bapak itu enggak tahu cara jawabnya bagaimana. Sebab mencari kata-kata yang untuk membalas itu, itu enggak menemukan dalam hatinya, dikhawatirkan takut menyakiti orang yang menyakitinya. Itu yang sering saya katakan, mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Kalau sama-sama mencela, ya sama-sama kotor, kan? Nah, beliau itu mencari ke dalam hatinya sampai enggak menemukan kata-kata kotor atau sekedar untuk mengatakan, saya tidak seperti yang Anda sampaikan. Karena khawatir kalimat itu justru menyakiti orang yang senang menyakitinya. Tuhan Hasan.